Selamat sore Jemaat yang dikasih Tuhan Pada sore arah ini kita akan beribadah bersama-sama Sebelum kita beribadah dan membaca firman Tuhan Mari kita berdoa untuk bimbingan roh kudus Dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan Kita berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Karena kami telah merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Sampai saat ini Kami boleh beribadah di sore hari ini Baik kami yang hadir di rumahmu yang kudus Maupun kami yang mengikuti ibadah melalui online Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan Firmanmu Tuntun kami dengan rohmu yang kudus Sehingga kami dimampukan Untuk memahami Menghayati serta memperlakukan firmanmu Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Berfirmanlah kepada kami Karena kami telah siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup dan berkuasa Kami berdoa kepadamu Amin Mari kita berdiri Untuk membaca firman Tuhan Yang terambil Dari 1 Timotius 6 Ayat 20 Dan ayatnya yang ke-21 1 Timotius 6 Ayat 20 Dan ayatnya yang ke-21 Yang menyatakan Hai Timotius Peliharalah apa yang telah dipercayakan Kepadamu Hindarilah omongan yang kosong Dan yang tidak suci Dan pertentangan-pertentangan yang berasal Dari apa yang disebut Pengetahuan Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya Dan dengan demikian Telah menyimpang dari iman Kasih karunia Menyertai Kamu Berbahagia mereka yang mendengar Firman Tuhan Dan yang memeliharanya Terpujilah Kristus Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Tuhan Arvan Pradiansa Adalah seorang motivator Leadership Dan happiness Mengatakan bahwa Dasar terpenting dari kebahagiaan Adalah hubungan baik Antar manusia Hubungan yang baik itu Dapat tercipta Karena adanya kepercayaan Alangkah indahnya Bila dalam hubungan Antar manusia Kita menjadi orang yang dipastikan Dapat dipercaya Oleh orang lain Orang yang dapat dipercaya Oleh orang lain Memiliki karakter yang baik Ada keseimbangan Antara perkataan Maupun perbuatan Ia sangat konsisten Dan berjuang Untuk melakukan Segala sesuatu Tepat pada waktunya Ia sangat bertanggung jawab Dalam melakukan tugas-tugasnya Ia berlomba Untuk mencapai Tujuannya Ia begitu rendah hati Dan tahu Berterima kasih Tiap pribadi Kristiani Hendaknya memiliki Sikap Yang dapat Dipercaya Suami istri Adalah pasangan Dari orang tua Yang dapat Dipercaya Karena pada diri mereka Ada keteladanan hidup Komunikasi aktif Dalam keluarga Akan memberi dampak Keakrapan Dan membuat keluarga Menjadi harmonis Dan bahagia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa saja yang menjadi isi Dalam bincang-bincang Anggota keluarga Sehingga berdampak positif Ketika mereka terlibat Di dalam hubungan Kekeluargaan Dalam komunitas Yang lebih besar lagi Surat Paulus Kepada Timotius Disebut sebagai Surat Pastoral Karena Paulus Menuliskan Surat ini Sebagai surat Peribadi Kepada pemimpin-pemimpin Gereja Yang menggembalakan Keluarga Allah Dengan rasa hormat Dan takut Akan Tuhan Surat Pastoral itu Terdiri dari Surat 1 dan 2 Timotius Khusus untuk Timotius Paulus menyapa Dia sebagai Anak yang sah Di dalam iman Itu di dalam 1 Timotius 1 Ayatnya yang kedua Sebagai seorang Bapak rohani Paulus sangat bangga Dengan latar belakang Dimana Timotius Dibesarkan Bahwa peranan Keluarga Dalam hal ini Nenek Lois Dan Ibu Ernike Telah menanamkan Nilai-nilai Spiritual Bagi Timotius Agar mampu Bertindak Sebagai orang Yang dapat Dipercaya Dan mengikuti Ajaran Kristus Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Untuk membangun Dan memelihara Jemaat Tuhan Di Efesus Yang mana Tuhan Mempercayakan Pelayanan itu Kepada Timotius Maka Paulus Merasa berkepentingan Untuk Memotivasi Timotius Agar Jangan takut Dan gentar Di dalam Menghadapi Ajaran-ajaran Sesat Yang mencoba Melumpuhkan Iman percaya Dengan Ajaran-ajaran Yang tidak Sehat Bahwa Pengetahuan Yang dibawa Oleh pengajar Sesat Bisa Menggoncangkan Apa yang Sudah Ditanam Begitu kuat Oleh pemberi Kebenaran Oleh karena itu Paulus Mau Menasehati Agar Timotius Dapat Memelihara Apa yang Telah Dipercayakan Kepadanya Paulus Paulus Mau Menasehati Agar Timotius Dapat Memelihara Apa yang Telah Dipercayakan Kepadanya Yang dimaksudkan Disini Bahwa Para pengajar Sesat Begitu licik Dengan Omongan Mereka Yang sia-sia Tentang Dongeng Dan Silsila Mitos-mitos Tentang Dewi Yunani Dan Romawi Sehingga Dapat Saja Beberapa Orang Terpengaruh Dan Meninggalkan Ajaran Yang Benar Karena Itu Pelihara Kepercayaan Berarti Tekun Membaca Kitab Suci Tetap Berpegang Pada Kebenaran Yang Berasal Dari Allah Bapak Ibu Yang Dikasihi Tuhan Hadirkan Keteladanan Serta Menjalin Komunikasi Yang Akrab Dengan Umat Sebagai Keluarga Allah Yang Dikasihi Olehnya Bagi Paulus Yang Benar Hanyalah Firman Tuhan Dan Bukan Cerita Omong Kosong Dengan Permainan Kata Ibarat Tukang Obat Yang Sedang Menjajakan Dagangannya Berpegang Pada Firman Tuhan Adalah Dasar Untuk Berbahagia Dan Harus Dimiliki Oleh Jemaat Yang Punya Tujuan Hidup Yang Jelas Maka Sebagai Pemimpin Jemaat Timotius Harus Berani Menyampaikan Kebenaran Allah Untuk Membawa Umat Kepada Kekudusan Dan Tidak Tidak Tercemar Oleh Godaan Ajaran Yang Bertentangan Dengan Injil Kerajaan Allah Bagaimana Firman Tuhan Mendapat Tempat Di Hati Jemaat Dan Tetap Berpegang Teguh Kepadanya Penguatan Peran Keluarga Dalam Rangka Membekali Diri Mereka Agar Tidak Terkontaminasi Ajaran Yang Menyimpang Adalah Ketika Firman Tuhan Mendapat Tempat Di Hati Keluarga Keluarga Kristiani Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada Suatu Ilustrasi Ada Seorang Siswi SMA Dia Bernama Mince Mince Adalah Seorang Siswi SMA Yang Sangat Aktif Di Dalam Kegiatan Kerohanian Kristen Di Sekolahnya Pada Suatu Kesempatan Ketika Ia Mengikuti Retreat Bersama Teman Temannya Ia Sangat Terberkati Dengan Ceramah Ceramah Yang Diberikan Oleh Para Pembicara Ia Begitu Bersemangat Dan Seakan Tidak Sabar Untuk Membagi Apa Yang Ia Dapatkan Di Retreat Kepada Keluarganya Kepada Mama Papa Serta Adik Adiknya Ketika Ia Tiba Di Rumah Dan Saat Makan Malam Tiba Ia Mulai Menceritakan Tentang Apa Yang Ia Terima Saat Ia Retreat Ia Bersaksi Bahwa Sesuatu Telah Terjadi Dengan Dirinya Dimana Tuhan Mengingatkannya Agar Tekun Membaca Kitab Suci Mendiskusikannya Di Tengah Keluarga Dan Bertumbu Bersama Untuk Menggapai Kehidupan Rohani Yang Lebih Bertumbuh Lagi Ayah Dan Ibu Mince Terheran Heran Mendengar Cerita Dari Mince Yang Begitu Menggebu Gebu Bahkan Hal Yang Membuat Mereka Malu Adalah Bincang Bincang Di Tengah Keluarga Tentang Firman Tuhan Sama Sekali Tidak Pernah Dilaksanakan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Hidup Ini Seakan Berjalan Biasa Saja Pendengaran Firman Tuhan Hanya Didapat Ketika Keluarga Itu Pergi Ke Gereja Atau Ibadah Keluarga Dan Pelkat Bukankah Ayah Mince Adalah Iman Di Dalam Keluarga Bukankah Ibu Mince Juga Adalah Pengurus PKP Mengapa Persekutuan Yang Berdoa Memuji Tuhan Dan Membaca Kitab Suci Baru Dilaksanakan Hanya Pada Malam Natal Dan Tahun Baru Saja Bukankah Bincang Bincang Di Sekitar Firman Tuhan Akan Membuat Hati Gembira Muka Berseri Dan Menjadi Kuat Dalam Tantangan Atau Godaan Percakapan Di Meja Makan Telah Menghasilkan Komitmen Keluarga Untuk Membangun Mesbah Doa Dan Wadah Belajar Firman Ya Waktu Bersama Yang digunakan Untuk Bertumbuh Dalam Firman Tuhan Akan Menghasilkan Buah Yang Luar Biasa Pengetahuan Akan Firman Tuhan Menjadi Dasar Untuk Memerkokoh Iman Percaya Sehingga Tantangan Apapun Yang Datang Firman Tuhan Akan Menginspirasi Kita Di Dalam Bertindak Dan Menyatakan Sikap Iman Berbincang Bincang Tentang Kebenaran Firman Allah Di Dalam Keluarga Akan Memperkaya Pola Pikir Dan Pola Laku Seturut Dengan Kehendak Tuhan Oleh Karena Itu Sebagai Keluarga Besar Pelkat GPIB Immanuel Balipapan Mari Kita Membangun Komunikasi Dengan Berdasarkan Pada Kebenaran Firman Tuhan Agar Omongan Kita Tidak Sia-sia Tetapi Dapat Menjadi Berkat Bagi Sesamunan Semoga Kristus Memampukan Kita Untuk Melakukan Di Dalam Kehidupan Kita Hari Lepas Hari Amin Jemaat Yang dikasih Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Sorga Kami Mau Berdoa Akan Akan Kami Kami Pada Malam Pada Sore Hari Ini Biarlah Firman Yang telah Kami Dengarkan Yang Kami Pahami Pahami Biarlah Kami Boleh Melakukannya Di Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Sudah Memperkenankan Kami Untuk Boleh Beribadah Bersekutu Pada Hari Hari Ini Kami Yang Ada Di Rumah Yang Kudus Mampun Kami Yang Berada Di Rumah Kami Masing Tuhan Telah Memperkenankan Kami Boleh Beribadah Bersekutu Sejenak Kita Tinggalkan Aktivitas Kita Sehari Hari Dan Kita Mau Hadir Menghadap Hadirat Tuhan Lewat Ibadah Pilkat Pada Saat Ini Kami Bersyukur Karena Waktu Yang Tuhan Berikan Bagi Kami Tidak Terbatas Di Dalam Perjalanan Hidup Kami Sehingga Apapun Situasi Yang Kami Hadapi Baik Di Tengah Keluarga Usaha Pekerjaan Bahkan Di Tengah Tengah Kami Menghadapi Situasi Pandemi COVID-19 Ini Kami Tetap Ada Kami Tetap Berjalan Sebagaimana Mestinya Karena Kasih Tuhan Inilah Yang Kami Imani Sehingga Kami Selalu Dan Senantiasa Datang Di Hadirat Tuhan Biarlah Persekutuan Kami Pada Sore Hari Ini Berkenan Di Hadapan Tuhan Firman Yang Telah Kami Dengar Boleh Menyugarkan Kami Lagi Di Dalam Kami Membangun Relasi Dengan Siapapun Baik Di Tengah Keluarga Di Tengah Usaha Dan Pekerjaan Dan Dimanapun Tuhan Hadirkan Kami Untuk Berkarya Biarlah Kami Selalu Hadir Dan Kami Selalu Pertahui Siapa Diri Kami Siapa Orang Yang Ada Di Sekeliling Kami Biarlah Firman Ini Mengingatkan Kami Bahwa Kehidupan Kami Sebagai Orang Percaya Kami Selalu Hadir Dimanapun Kami Berada Kami Bersyukur Atas Firman Dan Biarlah Firman Ini Boleh Menjadi Pedoman Di Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Ya Bapak Dalam Kerajaan Surga Lewat Persetuan Kami Ini Tak Putus Putusnya Kami Menggumuli Dan Kami Selalu Berdoa Mengharapkan Pertolongan Tuhan Atas Apa Yang Sedang Kami Hadapi Yaitu Situasi Pandemi COVID-19 Biarlah Tuhan Senantiasa Menyertai Dan Memberkati Baik Pemerintah Bahkan Pung Gereja Tuhan Yang Selalu Dan Senantiasa Mengingatkan Untuk Menghadapi Pandemi COVID-19 Ini Kami Tetap Menjaga Diri Kami Kami Tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan Karena Itu Berkati Kami Jaga Dan Lindungi Kami Dan Kami Berdoa Buat Tenaga Kesehatan Dan Para Medis Yang Penuh Dengan Kesetiaan Memberikan Diri Untuk Melayani Semua Pasien Yang Terkena Virus 19 Tuhan Jaga Dan Lindungi Mereka Berikan Kesehatan Kekuatan Dijauhkan Dari Hal Dan Biarlah Kesehatan Mereka Boleh Terjaga Dan Mereka Boleh Tetap Melayani Saudara Saudara Kami Yang Sedang Berada Di Dalam Perawatan Ya Tuhan Kami Mau Menyerahkan Akan Masalah Pandemi COVID-19 Ini Hanya Kedalam Tangan Pengasihan Tuhan Saja Ada Waktu Yang Sudah Tuhan Siapkan Bagi Kami Sehingga Suatu Saat Bisa Hilang Dari Pandemi COVID-19 Ini Ya Tuhan Berkati Saudara Saudara Kami Yang Sedang Mencari Pergumulan Untuk Pengobatannya Tuhan Kiranya Membuka Jalan Bagi Mereka Sehingga Mereka Boleh Memperoleh Vaksin Untuk Mengatasi Virus Ini Kami Mau Menyerahkan Tuhan Kehidupan Kami Pekerjaan Kami Keluarga Kami Kami Mohon Tuhan Jaga Dan Tuhan Lindungi Di Setiap Kami Menjalani Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kami Bapak Di Surga Kami Berdoa Juga Untuk Tugas Dan Tanggung Jawab Pelayanan Yang Sudah Tuhan Percayakan Kepada Masing Masing Kami Apapun Itu Kiranya Tuhan Hadir Dan Mengiringi Kehidupan Kami Kami Menyerahkan Tugas Dan Pelayanan Di Tengah Tengah Gereja GPIB Immanuel Balikpapan Tuhan Yang Telah Mengutus Hambamu Pendeta Sianadel Tuhan Berkati Dia Jaga Lindungi Dia Berikan Kesehatan Kekuatan Hikmat Dari Tuhan Senantiasa Hadir Bagi Hambamu Ini Tuhan Jaga Lindungi Keluarga Suami Anak Bahkan Saudara-saudara Yang Boleh Bersama-sama Dengan Hambamu Ini Kiranya Tuhan Menyertai Dan Memberkatinya Demikian Juga PHMJ Majelis Cemaat Diakan Penatua Unit-unit Misioner Yang Ada Pegawai Kantor Bahkan Saudara-saudara Yang Selalu Dan Senantiasa Memberi Diri Di Dalam Setiap Pelayanan Berkati Mereka Semua Ya Tuhan Biarlah Mereka Senantiasa Melayani Dengan Penuh Sukacita Dan Biarlah Apa Yang Mereka Perbuat Untuk Hormat Dan Kemuliaan Namamu Kami Juga Menyerahkan Tuhan Untuk Pemerintahan Kami Negara Dan Bangsa Indonesia Tuhan Berkati Pemimpin Kami Dari Tingkat Pusat Sampai Tingkat Daerah Dan Secara Khusus Kota Kami Balik Papan Tuhan Berkati Pemimpin Kota Kami Di Dalam Mereka Menjalani Roda Pemerintahan Sehingga Mereka Boleh Melayani Masyarakat Dengan Penuh Sukacita Dan Mereka Boleh Menjalankan Segala Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Ya Tuhan Inilah doa Syukur Pemohonan Dan Syafat Yang Kami Bawa Dan Naikkan Kepadamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bersama Sama Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Seperti Kami Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin